Kondisi Atalia Rindu itu berat, kehilangan Eril membuatnya begitu kangen Benar kata Dilan, rindu itu berat, pilu Atalia kangen Eril putranya, istri Ridwan Kamil begitu kehilangan Namun sebelum kita lanjut membahas Mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru dari channel ini Jika sudah mari kita lanjut Dikutip SS dari Tribun News Makar.com Atalia Praratia akhirnya ungkap isi hatinya sepeninggal sang putra tercinta Emeril Khan Montas Diakui Atalia Praratia kehilangan Eril sapaan dari Emeril Khan Montas adalah hal yang paling begitu menyedihkan baginya Meski sudah mengikhlaskan kepergian Eril Namun istri Ridwan Kamil ini tak kuasa menahan rindu pada putra tercinta Hal ini diungkap Atalia lewat sebuah video singkat yang diunggah oleh akun Instagram At Rumpi Gossip pada Rabu 22 Juni 2022 Dalam unggahan tersebut Atalia mengungkapkan perasaan yang sangat terpukul saat kehilangan putranya Emeril Khan Montas Akan tetapi dengan sangat tenang dan ikhlas Istri dari Ridwan Kamil ini mengaku harus menerima kematian ajal yang datang ke putra lantaran takdir dari Allah SWT Jadi kalau teman-teman nanya bu cinta gimana perasaannya Aduh gak usah tanya deh Ungkap Atalia mengawali Kehilangan yang seseorang sangat disayang itu luar biasa sedih sambungnya Atalia juga mengungkapkan beberapa pesan dari banyak pihak yang ikut menenangkan dirinya dan Ridwan Kamil Jadi kalau kata orang-orang Jangan khawatir bu cinta dan Pak Emil Itu sudah mengalami sesuatu yang sangat-sangat-sangat berat Tapi insya Allah segala sesuatu akan terasa lebih ringan katanya Begitu ya kata Atalia Prarathia Namun Atalia juga berharap agar tak ada orang lain yang merasakan duka kesedihan seperti apa yang ia alami dengan ditinggalkan Eril Masya Allah jangan sampai yang lain mengalami seperti ini katanya Selain itu Atalia Prarathia mengungkapkan jika apapun yang terjadi jika waktu kematian telah tiba semua tak dapat menghindar lagi Karena pada hakikatnya kalau orang itu berpikir jika orang lain duluan dia akan meninggal dunia ini duluan Tapi ternyata tidak seperti itu Kalau Allah sudah berkendak apalagi ajal itu sudah ada di dalam kandungan ya bayangkan ya Jadi Allah lah yang berhak atas segala sesuatu apalagi terkait kematian ya Tuturnya dengan tersenyum sedih Pada waktu itu yang membuat saya tenang adalah gimana kalau misalkan A.A. Eril pada waktu itu sama saya kuncin di kamar Terus di kamarnya juga diselimutin biar gak kemana-mana ya tetap aja Karena waktu itu akan tetap tiba dengan cara apapun dan bagaimanapun kita lakukan gitu Kalau kematian ajal atau ajal sudah datang walaupun kita bersembunyi tetap akan menghampiri sambungnya Meski telah menghiaskan mengikhlaskan kepergian putranya Amiril kan montas Atalia mengaku kerap merindukan Eril Namun ibu dari mendiang Eril ini sedikit melayangkan candaan di tengah pilu ungkap perasaannya Pada akhirnya menerima saja Cuma sekarang yang berat itu adalah rasa rindu Aduh benar ya kata Dilan rindu itu berat Biar Dilan saja saya masuk way gitu asal Saya jangan berat banget ujar Atalia Prarathia Tak pernah terespos hubungan Ridwan Kamil dan Nabila Isma pacar Eril rupanya terjalin baik Hal itu terungkap ketika Ridwan Kamil mengunggah cerita soal kucing milik Eril di Instagramnya pada Senin 20 Juni 2022 Sekian dari video ini terima kasih sudah menonton